Istrinya senyum, tenang ya mas, aku sedang melaksanakan amal badan dan amal harta Satu sama Karena membawa acara berpantun, maka mesti dibalas Anak raja memakai kartun, kartun dipakai di atas cemara Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan membawa acara Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Bontang Bapak Direktur Bada LNG Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat, muslimin-musliman yang besar tak dihimbau gelar Yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT Amin Siapa yang ingin berharap berjumpa dengan Allah Bekalnya cuma dua Andaklah dia beramal soleh Amal soleh dan jangan mempersekutukan, mensyirikan, menduakan Allah dengan apapun InsyaAllah, orang-orang Bontang ini tidak lagi mempersekutukan Allah Amin Tidak ada lagi orang Bontang yang membah pokok kayu Tidak ada lagi yang membah air terjun, walaupun ada di depan Tidak ada lagi yang membah keris, pedang, batu jinjin Tapi dia hanya menyembah La ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tinggal satu lagi Apa dia? Bekal kita menghadap Allah setelah tawhidnya bersih lurus Maka harus beramal soleh Amal soleh itu dua Yang pertama amal badan Yang kedua amal harta Solat zuhur Amal badan Dari mulai mengangkat tangan takbiratul yukrah Membaca al-fatihah Rukuk, sujud Iktidal Duduk antara dua sujud Tashahud, salam Amal badan Baca Quran Amal badan Dengar ceramah Amal badan Menahan perut lapar belum makan siang Amal badan Rasanya mendengar ceramah usah somat tadi Gimana perasaannya? Belipat usus Itu semua akan bernilai sebagai amal badan Makanya amal badan tidak bisa dihitung, tidak bisa dikira Langkah kaki ke masjid Amal badan Masuk saya tadi ke dalam masjid Langkah kaki kanan Allahum maftah li'abwa barahmatik Amal badan Minum makan Amal badan Ini semua amal badan Dari mulai Detak pikiran Hembusan nafas Bisikan lidah Bisikan telinga Lintasan hati Gerak kaki Hayunan tangan Semua yang kita lakukan ini mudah-mudahan Benilai jadi amal badan Amal badan Amal badan Selesai amal badan Berapa jumlah amal badan itu pausat? Tidak terhitung jumlahnya Amal badan Yang kedua adalah Amal harta Amal harta ini ada tujuh Ini yang akan saya jelaskan Yang paling tinggi Namanya Zakat Zakat yang paling tinggi Hukumnya wajib Ustaz Soman Tidak usah jelaskan zakat lah Tentang Kami di pegawai-pegawai Masyarakat di Bontang Kenapa? Kami tiap tahun membayar zakat Kamu tiap tahun membayar zakat? Tiap tahun Pak Ustaz Berapa zakatmu? 2,5 kg Itu zakat fitrah Mas Bro Zakat fitrah itu Bayi yang baru lahir pun Tetap wajib bayar zakat Zakat fitrah itu wajibnya kapan? Azan maghrib malam takbir Siapa yang lahir azan maghrib malam takbir Sampai khotib naik mimbar Idul fitri Wajib bayar zakat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Lahir dia Maka wajib bayar zakat fitrah Walaupun belum sanggup cari duit Bapaknya wajib Sampai khotib naik ke atas mimbar Ketika khotib naik ke atas mimbar Tidak wajib lagi Makanya kalau ada istri hamil Pelit Tidak mau bayar zakat fitrah Pending lahirnya Ulang sholat Baru lahir Gak wajib Begitu juga orang mati Kalau ada orang tua Hidup sampai malam Idul fitri Maka tetap wajib bayar zakat fitrah Ninggal jam 2 malam Idul fitri Wajib Siapa yang gak wajib bayar zakat fitrah Ketika sore Habis asar Mati Kalau ada orang sakit Kalau bisa matilah habis asar Supaya gak bayar zakat fitrah Nah Zakat fitrah gak usah kita permasalahkan Cuman 2,5 kg 1 tahun Kalau dibagi 360 hari Tak sampai 1 on Oleh sebab itu maka Zakat yang berat adalah Bukan fitrah Tapi zakat Mal 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 Artinya miring Kenapa harta itu disebut miring Karena hati kita miring Condong ke harta Bahasa Arabnya mal Bahasa Inggrisnya mal Ada masjid ada mal Hati kita miring kemana Maka harta itu dalam bahasa Arab Disebut mahal Karena hati kita miring Condong kepada harta Maka harta ini Mesti dikeluarkan zakatnya Berapa baru wajib zakat 85 gram emas Bapak Ibu ingat kuat-kuat Saya ulang 3 kali 85 85 85 Karena biasanya Kalau panas Kurang cairan Apalagi belum makan Ingatan hilang Dari mana angka 85 gram ini Pak Ustadz? Zaman Nabi kan gak ada Kilogram, miligram, instagram, telegram Dari mana datang hitungan 85 gram? Karena zaman Nabi Uangnya Uang binar Uang emas Kata Nabi Kalau kamu punya 20 keping uang emas Wajib bayar zakat 2,5% 1 keping uang emas 4,25 gram Kali 20 keping 4,25 gram Kali 20 keping Sama dengan 85 gram emas 24 karat Emas sekarang kira-kira berapa? Yang paling tahu Yang paling tahu ya ibu-ibu Yang punya banyak emas Maka 1 gram emas sekarang 500 ribu Kali 85 gram 500 ribu x 85 gram Sama dengan 42 juta Sama dengan 42 juta 500 ribu x 85 gram Siapa saja pegawai PNS BUMN Siapapun yang punya penghasilan Dalam setahun 42 juta 500 ribu x 85 gram emas ini Bayarnya sebulan sekali apa setahun sekali Pak Ustadz? Sebulan sekali Bagaimana caranya? 42 juta 500 bagi 12 bulan Sama dengan 3 juta 600 Pak Yahu ngitungnya kalau 36 Pak Ustadz? Oke kita bulatkan jadi 4 juta Berapa zakatnya? 1 juta 100 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu Maka siapa yang berpenghasilan 4 juta Berarti zakatnya 100 ribu Tapi bukan gaji Saya tidak bilang gaji Pendapatan total Karena ada orang gajinya 2 juta Pendapatannya 20 Kamu berapa sebulan? Cuman 2 juta Gaya-gaya orang mati Pas dicek semuanya Ini 20 Gaji pokok 2 juta Yang 18 Uang sipa Uang sikut Uang tunjang Uang sundul Uang tanduk Total semua Kalau 4 juta 100 ribu 5 juta 125 10 juta 250 ribu Berapa gaji kamu sebulan? 10 juta Total semuanya 20 juta Maka 500 ribu Saya ini cuma 4 juta Pak Ustaz 4 juta itu gaji apa tunjangan? Semua Pak Ustaz Mau tunjang Mau sikut Mau sundul Semuanya udah total Cuma 4 juta Iya Berarti keluar 100 ribu aja Bayarnya tiap bulan Apa setahun Pak Ustaz? Bagus tiap bulan 4 juta Sebulan 100 ribu Setahun 1 juta 200 Ah Kan bagus setahun aja Pak Ustaz Kan sama aja kan? Sebulan 100 ribu Setahun 1 juta 200 Jumlah nominalnya sama setahun aja Pak Ustaz Kalau 100 ribu ringan Tapi kalau sudah terkumpul 1 juta 200 Kalau yang berbisik jinn Kita baca Kita baca Auzbillah selesai Ini yang berbisik kawan sekarang Nanti mau kemana? Bayar Zakat Berapa? 1 juta 200 Apa? 1 juta 200? Iya Itu handphone baru Android 1 juta 100 Kita bacakan air kursi Dia lebih hafal lagi dari kita Oleh sebab itu Maka keluarkan setiap bulan Ini perusahaan LNG Bada Saya mohon maaf Bukan Gak tau Memang gak tau Bukan ngetes-ngetes Yang betul gimana? Bada LNG Apa LNG badak? Karena disini Badaknya duluan Disini Badaknya terakhir Dua-duanya benar Dua-duanya soeh Yang penting ada badaknya Nah Oleh sebab itu Maka Ini Di perusahaan Bada LNG Atau LNG badak Maka sudah ada Amil Zakatnya Bayarlah langsung Ke Amil Zakat Ah saya gak mau bayar ke Amil Zakat Saya mau langsung aja Bayar ke tetangga saya Keluarga saya Kalau kamu bayar masing-masing Kamu cuman satu lidi Satu lidi bisa apa? Cuman bisa congel gigi Tapi kalau kamu bersama Bayar zakatnya Ke Amil Zakat LNG badak Maka jadi sepatang Satu lidi Satu lidi Satu batang Bukan cuman Bukan cuman Membuang botol Sampah Tapi memukul Maling pun bisa mati Oleh sebab itu Maka bayarlah Zakat Bersama Saya Bapak Ibu Kalau lihat video Di Youtube Saya masuk ke hutan Keluar hutan Itu bawa Bantuan dari Zakat Perusahaan Perusahaan PLM Kemudian Perusahaan Minyak Ujung-ujungnya Ustaz Somad Mau minta zakat Dari LNG badak Saya cuman cerita Masjid Seperti kandang kambing Lantainya Tanah Lapuk dindingnya Duduk saya sholat Saya tusuk pakai tangan Copot Saya foto Setelah saya foto Saya share Saya katakan Saya mau masuk Kedalam hutan Siapa yang mau bantu Datang PLN Lazis Ngatakan Ustaz Masjid yang di dalam Kami selesaikan Masuk lagi saya Kedalam hutan Lalu saya lihat Anak-anak Gak bisa sekolah Dimana ini Anak-anak Mau sekolah Datang lagi Lembaga zakat Dompet du'afa Ustaz Somad Lokal-lokal Kami bangunkan Selesai Saya tinggal Tanda tangan Perusmian Masjid Dan lokal Tanda tangan Oleh Ustaz Abdus Di sana Kau orang saya bangun Padahal bangunan Udah selesai Baru saya datang Kerja saya Like and Share Artinya apa Bapak Ibu yang pakai Internet Bagus Tapi fungsinya Untuk apa Untuk Men Share Kebaikan Kebaikan Termasuklah Kebaikan Dari LNG Bada Kota Bontang Ini Mari kita Tebarkan Kebaikan ini Keseluruh dunia Insya Allah Menjadi amal soleh Amin Kira-kira Share itu Maksudnya Amal badan Apa amal harta Dua-duanya Amal badan Karena tangannya jalan Amal harta Karena paketnya habis Makanya nanti pak Kalau istri bapak ngomel Mas dari tadi main-main HP aja kenapa Adinda Ini amal badan Dan amal harta Udah dapat jawabannya kan Tiba-tiba Bapak Buka Lemari Makan Mau makan Kenapa makan siang Gak ada Istrinya senyum Tenang ya mas Aku sedang melaksanakan Amal badan Dan amal harta Satu sama Oleh sebab itu Maka zakat Kalau saya Gak bayar zakat Gimana pak usap Ya gak apa-apa Siapa gak mau bayar zakat Gak apa-apa Tapi boleh saya cerita Tentang pengalaman Orang-orang yang gak berzakat Oke Dengar baik-baik Assalamualaikum pak haji Waalaikumsalam Ini kelihatannya pak haji Udah mampu zakat nih Rumahnya besar Mobilnya besar Bininya besar Bayar zakat deh pak haji Kata pak haji Hei adik-adik amil zakat Kalian lihat rumahku yang besar Mobilku yang besar Ini semuanya hutang Rumahku ini 5 miliar Mobil itu 2 miliar Yang lunas cuman biniku itu Itu yang lunas Kalau mau kalian ambil Ambil lah Jadi Saya ini nampak Kalian saja Kayak Sebetulnya Saya ini susah Jadi pak haji gak mau bayar zakat Ya gimana Aku juga susah Banyak hutang Oke lah pak haji Begitulah dia merasa dirinya Inilah yang disebut dengan orang kaya Mental Fakir Tapi mentalnya fakir Kurang 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 dikelilingi hutang Orang kayak hidup kayak begini Letak jantungnya gak normal Kalau kita ini kan normal Orang yang banyak hutang begini letak jantungnya Makanya matinya pun Kena serangan dan Jantung Si Anu kemarin yang pengajian mana Mati Kenapa Mendadak Kenapa mati mendadak Kena serangan dan Pernah gak bapak ibu dengar Si Anu ninggal Kenapa Kenapa Nah Hari berganti musim berubah Sahabat saya yang dia diambil zakat tadi pun pulang Dia pulang ke rumah Lalu kemudian gak berapa lama Kerja lagi Datang pak haji tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh lihat Pak haji yang kemarin kita datang yang gak mau berzakat Itu ternyata sudah dapat hidayah Alhamdulillah Jadi pak haji mau bayar zakat Gini adik-adik Saya mau nanya Ya apa pak haji Ada gak zakat untuk saya Enggak sampai setahun Harta itu dijabut Allah Jadi saya bukan aku nakuti Enggak ceritanya Siapa gak mau bayar zakat Ya silahkan Boleh saya lanjutkan Satu lagi Ini orangnya namanya Pelit Bin Bakhil Bin Kedekut Bin Medit Bin Sampili Pelit Minta ambil Kalau makan sama dia Sampai di tempat rumah makan Makan Minum Pas giliran bayar Mbak-mbak-mbak-mbak Hitung berapa Dia langsung ngulas Tapi ternyata Ada yang tidak bisa ditipu Temenmu bisa kau tipu Tapi dia tidak bisa kau bohongi Siapa dia Dia tidak ngantuk Tidak tidur Allah Sampai akhirnya Suatu hari Orang yang gak berzakat ini Tabungannya Seratus juta Kalau tabungan Seratus juta Berarti zakatnya Emang kalau udah cerita zakat Ini banyaknya dua buah lupa Lupa Dua setengah persen Seratus juta Berarti zakatnya Dua juta Setengah Dua juta setengah Dua juta setengah Tapi namanya orang pelit Dua juta setengah Itu sebuah Bukit Uhud Gak mau deh Duit disipat Masalah duit ini Kita gak bisa lihat Dari wajah orang Ada orang Gak ganteng Hitam Pesek pendek Duit banyak Ada putih Ganteng Mancuk Buka dompet Dua ribu perak Jadi kita Mudah-mudahan Bapak ibu Semua uangnya Seratus juta lebih Semuanya bilang amin Dalam hatinya Seratus Ustadz ceramah Kalau Ustadz ceramah Di mesjid Hutbah Bayarlah zakat Bayarlah zakat Bayarlah zakat Tak pura-pura tidur Kalau kotak lewat Kotak lewat Begitu kotak nampak Dari jauh Mudah-mudah agak dekat Itu pun pura-pura Orang biasanya Kalau kotak lewat Ini ada tiga jurus Yang pertama Murat-pura tidur Yang kedua Jurus silakan 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 Yang ketiga Yang ketiga Lama Buka dompet Menyari Patimura Bawa golok Seribu perak Ternyata orang yang kulit ini Gak ada angin Gak ada hujan Tiba-tiba lutut sakit Dikusuk Makin sakit Ditusuk Pake jarum Aku pungtur Makin sakit Pake paku payong Tambah sakit Akhirnya Dibawaklah Ke rumah sakit Singapura Sampai di Singapura Dokter Cina Bawa martil kecil Aya Lapu lama pakai Jadi gimana dok? Ini lutut Sudah Lapu lama lama pakai Jadi gimana? Tenang Kita sudah import lutut Dari Cina Berapa harganya? Sebelah kanan Rp40 juta Sebelah kiri Rp40 juta Ongkos pasang Rp20 Pas Rp100 Itulah namanya Duit hantu Dimakan Setan Yang gak mau bayar zakat Gak apa-apa Silahkan Gimana? Sudah agak terasa nyeri? Saya gak nakut-nakuti Ceritanya kok Gak mau bayar zakat Gak apa-apa Boleh saya lanjutkan lagi Orang yang gak mau bayar zakat? Gak mau bayar zakat? Iyuran Gak mau bayar zakat? Suatu hari masuk ke ATM Ambil ATM Begitu keluar dari kantor Box ATM Konter ATM Datang orang nepuk bahu dari belakang Tatak mata saya Berapa pin anda? Berapa pin anda? Akhirnya datang ke musli Ustaz Tabungan saya 100 juta Sudah dikuras di ATM Tadi habis Pak Ustaz Kemarin waktu zakat bayar Tidak Pak Ustaz Mampus Ustaz ngomongnya Jangan kasar gitu Ustaz Kan kasihan Dia kudah habis uangnya Oke Kalau gitu kita perlemut Masih gak mau juga bayar zakat? Dia gak apa-apa Lihat aja besok pagi Saya bukan nakut-nakut Ibu-ibu yang gak bayar zakat Uang bisa hilang Suami pun bisa hilang Nah Oleh sebab itu Bayarlah zakat Zakat ini kemana dibayar? Ke lembaga Kalau untuk kota Namanya Basnas Badan Amil Zakat Nasional Ada provinsi Saya menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional 5 tahun lamanya Begitu pulang dari Maroko S2 Langsung dipanggil Ustaz Somad Jadi tim sosialisasi zakat Suaya pun bang Siapa itu? Abdul Somad Tim sosialisasi zakat provinsi Lama-lama saya tanya Kenapa saya diangkat? Apa kelebihan saya? Kata mereka Suara paling keras Ternyata cuman itu aja Masuk kantor Keluar kantor Kantor dinas PUM NPT Perusahaan Macem-macem Saya masuk Bayar zakat Bayar zakat Bayar zakat Evaluasi tahunan Zakat gak meningkat Kenapa? Karena Abdul Somad Gak ada kekuasaan Tapi ada di satu daerah di Riau Namanya Kabupaten Siap Zakatnya paling besar Satu tahun Zakatnya 15 miliar 15 M Itu kalau kita belikan cendol Merenang kita Bupatinya Bupatinya gak pernah ceramah Bupatinya gak pernah ceramah Bupatinya pendiam Kenapa zakatnya bisa melejit Mengalahkan suara Abdul Somad Karena dia pakai satu tanda tangan saja Seluruh BUMN Perusahaan Pegawai ASNPNS Bayar zakat Kepala dinas Kepala badan Kepala kantor Yang gak bayar zakat Nonjok Bisa atau gak bisa? Bisa Siapa yang bisa Membuat Bupati Wali Kota Gubernur Bayar zakat Seperti itu Bila dipayungi oleh Payung hukum Bernama Perda Perusahaan Perda Peraturan Daerah Yang buat perda Siapa? Yang buat perda Itu yang fotonya Yang tergantung Di pohon kayu Yang sekarang Paham? Yang buat perda Itu Itulah yang sekarang Fotonya banyak Macam-macam Saya berapa kali terpukau Melihat foto Oh ada yang Makeupnya Dua inci Ada yang Tulis Yang muda Yang berprestasi Coklos Datang satu lagi Tua pun gak kalah Pusing kebali Pilihlah Nanti kalau mereka Datang ke masjid kita Bawa karpet Dua gulung Bapak ibu sekalian Tolong pilih saya 17 April nanti Kalau saya terpilih Ini karpet Akan saya beri DP-nya Kalau gak terpilih Saya jeput lagi Makam jamaah Sudah cerdas Hai Bapak Calek Kami tidak perlu Karpetmu Karena karpet kami Sudah bagus Yang kami perlukan Satu saja Keluarkan Perda zakat Sehingga Semua pegawai Perusahaan Membayar zakat Terjagalah Fakir miskin Di Provinsi Kalimantan Temu Setuju? Apa yang ingin Disampaikan Ustaz Somad Jangan sampai Golput 17 April Salurkan Suara kita Ini orang Yang sebanyak ini Ini bisa Dua kursi Jangan sampai Mubazir Dudukkan Orang-orang itu Ustaz Dapat pesanan Dari siapanya Saya bukan Jurka Saya bukan Orang partai Saya bukan Orang parpol Saya cuman Seorang Anak Umat Islam Yang tidak ingin Suara umat Islam Ini Mubazir Dalam Tataran Politik Kita Betul? Kira-kira Yang saya Sampaikan Ini salah? Kalau Salah Katakan Salah Kasih tahu Sekarang Ustaz Somad Kau jangan bicara Politik di Mesir Yang kau Sampaikan Itu Salah Biar saya Tahu Jangan takut Jangan Disini Katakan Betul Nanti Diajek orang Saya di Internet Abul Somad Tunggu Ngomong Macam-macam Lalu Tidak ada Yang Bela Siap Bela Nampak Betul Lapar Jangan Lupa Yang Membuat Belanda Dan Jepang Pulang Kontang Panting Belanda Pulang Ke Amsterdam Itu Karena Teriakan Orang Lapar 17 Agustus Itu Adalah Orang Orang Yang Lapar Takbir Makal Wali Belanda Tuput Tampantik Yang Tinggal Durian Belanda Kalau Orang Kenyang Teriak Mana Ada Yang Takut Oleh Sebab Itu Saya Pun Siang Ini Semangat Ini Kenapa Kau Namun Hadapan Dengan Orang Orang Yang Makanya Semangat Luar Biasa Macam Mung Saya Selesai Zakat Hitung Sendiri Bayar Sendiri Ustadz Somad Gimana Dengan Zakat Perhiasan Emas Kami Perempuan Pak Ustadz Perempuan Zakat Emas Itu Setahun Sekali Saja Yang Pergi Undangan Kemana Mana Jarinya Tiga Dimana Komplek Rumahan Bada LNG Sakat Rantai Sakat Subang Sakat Anting Sakat Gelang Sakat Cincin Gelang Kaki Gelang Tangan Kaki Tiga Kalau Jalan Krici 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 Bayar Sakat Gak Mau Bayar Sakat Yang Gak Apa Tapi Ingat Nanti Malam Kumat Sakit Mati Jam 12 Kau Mati Bo Jam Satu Jam Dua Suami Mulai Datang Membuka Satu Satu Untuk Apa Modal Kawin Dengan Bini Ingat Kejahatan Terjadi Bukan Hanya Karena Ada Niat Dari Pelakunya Tapi Karena Ada Kesempatan Was Saya Bukan Nakut Nakuti Tapi Jangan Gara-gara Ini Nanti Ibu Bapak Pulang Gak Mesra Lagi Papa Mama Mama Mana Teh Bapak Buat Aja Sendiri Rupanya Mata Muslim Ini Tajam Melihat Cincin Kuduan Disampaikan Ustaz Somat Tadi Saya Tidak Ingin Menjadi Ustaz Provokator Lalu Setelah Saya Pulang Semuanya Hancur Di Bontang Ini Saya Ingin Tetap Datang Membawa Salam Perdamaian U Wah Islam Minda Kenapa Dibuat Warna Hijau Karena Nabi Paling Suka Warna Hijau Kubah Makam Nabi Warna Hijau Karpet Taman Raudah Warna Hijau Pakaian Pemulis Suga Sutera Warna Hijau Dan Nabi Paling Suka Warna Hijau Sorpat Nabi Warna Hijau Burdah Nabi Burdat Warna Hijau Dan Kalau Bersedekat Kita Pake Uang Warna Merah Hijau Rp20.000 Yang Paling Tinggi Namanya Zakat Di bawah Zakat Namanya Infa Ustaz Di tempat Kami Katanya Sodakoh Yang Betul Itu Infa Berimfak Infa Itu Benda Duit Herak Emas Itu Namanya Infa Kalau Sodakoh Beda Infa Dengan Sodakoh Kalau Sodakoh Itu Tidak Benda Contohnya Senyum Senyum Itu Soda Artinya Apa Allah Adil Yang Kaya Infa Yang Miskin Senyum Pembangunan Masjid Kamu Kaya Kaya Kasih Tanah Kamu Kaya Kaya Kasih Semen Kamu Kaya Kaya Kasih Lampu Kamu Tidak Bisa Asyum Makanya Yang Betul Itu Kotak Infa Jangan Buat Kotak Sodakoh Saya Biasanya Kalau Ceramah Dimana Mana Tentang Sodakoh Begitu Saya Sudah Mulai Masuk Tema Sodakoh Sodakoh Langsung Pasukan Membawa Kotak Ternyata Bada LNG Gak Main Lagi Pake Sodakoh Manual Mereka Sodakoh Langsung Ke Nomor Transfer Banking Berikut Tulis Masjid Al-Kawshar Bada LNG Nomor Rekening Transfer Itu InsyaAllah Kita Datang Di Buat Transfer Gimana Alhamdulillah Ustaz Tadi Lagi Transfer Nanti Nanti Saya Botol Kan Serum Angel Berapa Nanti 10.000 Mau masuk Surga 10.000 Nangis Ya Allah Masukkan Aku Surga Bersama Nabi Muhammad Masukkan Kata Malaikat Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Yang paling tinggi Zakat Di bawah Zakat Im Fak Di bawah Im Fak Sodakoh Zakat Im Fak Sodakoh Yang keempat Inilah Dia Wakaf Wakaf Itu Berhenti Stop Makanya Baca Quran Itu Ada Wakaf Al-Wallahu Ahad Allah Al-Sumat Al-Yalilu Al-Amiyulat Al-Amiyakullahu Kufuwan Ahad Itu Namanya Wakaf Apa Beda Wakaf Ada Empat Orang Yang Berwakaf Orang Yang Menerima Wakaf Benda Yang Diwakafkan Ada Ijab Dan Oh Saya Wakafkan Rukuh Ini Untuk Biaya Rumah Tafis Quran Anak Yatim Tunai Kata Si penerima Wakaf Saya Terima Saya Makanya Tidak Ada Kotak Wakaf Karena Kita Tidak Pernah Akan Kota Itu Kota Wakaf Apa Pernah Kita Wakaf Hai Kotak Aku Serahkan Kotak Aku Terima Tidak Ada Ada Soal Itu Bagus Ibu Punya Rukuh Tiga Satu Rukuh Satu Rukuh Ini Satu Tahun Sewanya 50 Juta Saya Wakafkan Untuk Pondok Tahfiz Quran Datang Ke Masjid Assalamualaikum Pak Imam Masjid Al-Kawasar Ada Anak Anak Ngaji Di Sini Ada Semuanya Anak Anak Mampu Ada Masyarakat Sekitar Yang Tidak Mampu Oke Saya Itu Rukuh Saya Ada 100 Pintu Banyak Sekali Buk Pintunya Aja Aduh Oleh Sebab Itu Maka Inilah Yang Menolong Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nih Walaupun Ini Perusahaan Tapi Dulu Siapa Yang Membubuhkan Tanda Tangan Sehingga Berdiri Di Atas Tanah Ini Masjid Yang Sebelumnya Masjid Ini Di Sana Kemudian Ini Dipangun Lebih Besat Lebih Megah Lebih Cantik Lebih Indah Takde Kurang Satupun Cuman Agak Panas Padahal Aslinya Clean Hidup Kenapa Tetap Panas Ternyata Masjid Ini Sekarang Over Capacity Ini Sudah Tidak Ini Sudah Tidak Layak Lagi Menurut Standar WHO World Health Organization Ini Kita Di Dalam Ini Sekarang Seperti Ikan Mas Koki Dalam Aquarium PLN Mat Jadi Sekarang Kita Sedang Rembut Rembutan Oksigen Tapi Insya Allah Karena Kita Di Masjid Rahmat Dan Barakah Turun Insya Allah Oleh sebab itu Maka sabar-sabar Saja Abdul Sommat Seramah Tidak lama 60 menit Selesai itu Jawab pertanyaan 30 menit 90 menit Selesai itu Pulang Dan Kabarnya Ada kabar Gembira Untuk yang hadir Tablik Akbar Siang ini Ada Makan Siang Bersama Di Di Rumah Masjid Begitu Saya Katakan Ada Makan Siang Bersama Panitia Sudah Mulai Awatir Mekacau Di Rumah Asli Ustaz Ngerjain Kamian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab itu Maka Empat Sudah Paling Tinggi Zakat Nomor Dua Infah Nomor Tiga Sodakoh Nomor Empat Wakaf Nomor Lima Wasiat Apa Beda Wasiat Dengan Hibah Kalau Wasiat Nunggu Orang Yang Mati Saya Wasiatkan Ruko Yang Diseberang Jalan Itu Itu Untuk Biaya Operasional Rumah Tafis Quran Yang Punya Rumah Tafis Jangan Senang Dulu Kenapa Karena Baru Boleh Diambil Setelah Yang Punya Mati Kebetulan Bapak Ini Di Ruang ICU ICU Artinya ICU Aku Sampian 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 Orison Aku Jadi Waktu Dia Pas Mati Masih Tanya Pak Apa Wasiat Terakhir Tulis Siapa Ruko Yang Di Depan Itu Untuk Operasional Tafis Quran Begitu Sudah Ditulis Besoknya Seh Ini Tanyalah Bapak Ketua Tafis Bapak Ketua Tafis Gimana Jadi Luka Tidak Tidak Hidup Dia Tidak Akan Mengalir Sebelum Ngasih Wasiat Mati maka doa orang satu pendok tahbih itu supaya cepat mati Allah kalau memang hidup lebih baik bagi dia panjangkan umurnya tapi kalau memang hidupnya hanya menyusahkan orang banyak aja kenapa gak dilanjutkan doanya kuat? yang ini silent karena kalau kuat nanti keluarganya tersinggung kalau memang hidup lebih baik bagi dia maka panjangkan umurnya tapi kalau dia hidup cuma uang itu gak jadi mengalir kemari mati kena jadi ya ini namanya wasiat makanya jangan senang dulu kena dapat wasiat soalnya dapat wasiat tadi pak usan orangnya hidup kok gak? hidup gak dapat yang langsung ganti nama itu namanya hibah hibah itu satu rukuh saya hibahkan untuk takfiz itu bagus langsung ambil matri 6.000 langsung pindah ngalir paling tinggi zakat nomor 2 infa nomor 3 sodakoh nomor 4 wakaf nomor 5 wasiat nomor 6 nomor 7 ini tidak ada sekarang yang adanya zaman nabi muhammad itulah dia itulah dia wanimah harta rampasan perang kita sekarang tidak ada perang kita tidak bisa memerangi Israel karena dia lebih kuat justru kita yang serang diperangi oleh Israel Palestina dijajah oleh Israel apa yang bisa kita lakukan kirim bantuan ke Palestina saya tidak ingin anak-anak muda bontang tiba-tiba semuanya besok berangkat ke Palestina jangan kami dari bontang pemuda bontang akan berangkat ke Palestina begitu tiga hari di Palestina semuanya mencret nasuk koran tiga anak bontang di Palestina terkapar karena tidak dapat lontong sayur jadi yang lebih memampuat kita kirimkan itu bantuan untuk sekolah saudara kita di Palestina kirimkan kenawar rekening berikut ini cari informasi maklumannya ada pun orang yang pelit bahil kedekut numpuk harta harta tidak dibawa mati ada orang mati bawa kartu ATM ada orang mati bawa dompet tak ada kau mati digulung macam dodol selama jantungmu berdetak disitulah kau terhormat selama jantungmu berdegup berdetak berdenyut darah mengalir sampai ke otak oksigen sempurna matamu terang kakimu melangkah tegap suaramu menggelegar begitu malaikat maut mencabut nyawamu kau pun akan mati di telmu yang begitu disebut tadi al-mukarram al-ustad al-sir abdu somat al-cf abrobah menjadi al-marhum dulu kau adalah seorang yang besar yang gagah yang perkasa semua orang takut kau batuk aja security udah mencer tapi sekarang kau terbucur kaku wajahmu dibuka menghitam begitu dicium sejuk macam es batu mana yang dulu gagah dan perkasa kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santawan cacintana hai orang-orang yang pelit saya bukan nunjuk bapak bapak baik saya nunjuk kamera supaya nanti dipotong tolong adik potong nanti video itu satu menit masukkan ke instagram kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah hai orang yang pelit potong tulis bayarkan zakat anda ke nomor rekening berikut kalau ada yang pelit pelit saya kok tahu dia aku pelit kadang kita kalau ngomongkan takut orang sesinggung jadi dia sakit hati pak bayar zakatnya ya pak aku gak pernah bersakat hidupku senang aku gak pernah bersakat umurku panjang aku gak pernah bayar zakat badanku sehat kenapa bayar zakat hai orang yang tidak pernah bersakat tapi rezekinya lancar tidak pernah bersakat umurnya panjang tidak pernah bersakat badannya sehat kau bukan dapat nikmat kau sedang kena istidraj istidraj apa itu dipermainkan Allah dengan seperti nikmat sebenarnya dia adalah lancar sanastadirijuhum min haithu la yaklamun kami permainkan dia dengan istidraj dan dia tidak sadar wa umli aku ulur kuulur rezekinya banyak kuulur rumahnya besar kuulur mobilnya mahal kuulur anaknya sehat kuulur badannya sehat kuulur umurnya panjang permainan sangat mengerikan mudah-mudahan kita dijauhkan dari istidraj ini mustad soma saya sudah baik saya sudah infa saya sudah solak dulu sebelum saya hijrah ini hidup saya enak begitu saya hijrah pulang pengajian helm pulang ke rumah motor mogok mati sebenarnya Allah sayang dengan musul daraku Allah ingin menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu dosa saya enggak ada dengan istri saya ini saya enggak menang pacara terus sama mantan siapa enggak punya dosa sedangkan Nabi Adam saja berdosa dan sejak sejak Adam sampai Adam semua orang berdosa kenapa kata Allah jangan dekati pohon ini jangan dekati pohon ini tapi dia lupa dia silap dia salah akhirnya dia makan buah kuli dan dia berdoa Rabbana Zalamna Amfusana Ustaz Salman kenapa suara kalau ceramah menggelegar ini keadaan genting siang lapar orang ngantuk kalau saya ceramah lembut seperti nyanyian bulu peridu yang maaf sekali ya kita beli saka yang gimana pun juga saka itu penyawanya nah ini suara saya buat kuat bayarlah saka takbir takbir itu gunanya ngusir hantu azan itu suaranya kuat Allahuakbar 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 kalau azan berpemandang suara kuat itu setan lari anjing-anjing melihat setan kamu ooo aw coba kalau yang azan suara Allah 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 setan ini serius yang menguap kalau serius aku cabut ini 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 aja lah makanya nanti kalau nampak teman di sebelah agak-agak menguap Allah Allah untuk ngusir setan yang spekcap orang yang muak hantu waktu pengajian ada dua kemungkinan pertama ikhlas setan yang kedua cacingan api orang-orang bontang ini sehat-sehat semua mahirnya cukup makanannya udang kepiting sumiku kepitingnya berdua kepiting kering kepiting asam beras pulang tak usah tahu dari tadi saya makan di mana-mana saya makan piringnya satu disini piring dua Ustadz ini makan ini piring itu apa untuk tulang-tulang hampir saya makan tulang biasa nampaknya kalau seminggu jadi bontang dipulang gemuk Masya Allah ta'barakallah begitu nikmat Allah kepada orang bontang tapi ingat kalau kau tidak bersedekah tidak bersedekat tidak wakaf tidak infak tidak sodaka maka Allah akan ambil itu nikmat semua la insya kartu kalau kamu bersyukur nikmat kepiting kutambah kepiting kalau kamu bersyukur sotong kutambah cumi kalau kamu bersyukur nikmat udang kutambah udang gala kalau kamu bersyukur nikmat mobil satu kutambah dua kamu syukur punya rumah satu tambah dua kamu syukur punya istri satu lihatlah bu keinginan mereka yang tersembunyi selamanya saya hanya mancing aja bu jangan salahkan saya nampak betul mereka terpancingkan padahal mereka dilapar nafsunya tak ada tapi keinginan begitu besar ibu-ibu yang diluar peace damai mohon maaf ibu yang punya-punya HP bagus HP siang ini semua HP ini sedang amal soleh kamera merekam HP HP merekam walaupun enggak boleh setiap ini rekam saja jangan sampai masanya dan edit kalian share bagikan ke grup-grup jangan masalah punya HP buku itu dia tidak tahu itu artinya apa jadikan aku yang kedua di hati kalian perempuan-perempuan oleh sebab itu maka kebaikan-kebaikan harta ini kita syukuri kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau punya uang jangan semua uang dibawa pulang ke rumah mampir dulu ke warung warung yang mana warung umat Islam yang cari makan sesuatu nasi ini ada warung orang kaya dia cari hidup dia mau beli mobil dia mau beli rumah ini ada warung orang miskin dari pagi tadi ikannya belum laku tadi ikannya ikannya berapa ikannya berapa sejumpuh 30.000 3.000 aja ya kok ngonolong apa membunuh megang ikannya macam-macam jijik 3.000 ya menunjukkan gelang emas cincin emas kalau kau kaya bukan begitu caranya kalau kau kaya kau tolong saudaramu dia bukan mau cari kaya dia ini mau menyekolahkan anaknya anaknya sudah tiga bulan tidak boleh ikut ujian 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 akhir semester bantu dia gitu makanya kalau dapat gajian uang langsung ke warung hei ibu bapak yang punya warung harga mahal sikit nggak apa-apa apa kalian nggak tahu kalau saya nikah ya beras 10 kilo sudah Pak roti satu bungkus sudah Pak susu satu kaleng sudah Pak minyak satu kilo sudah Pak gula satu kilo sudah kopi bungkus berapa bungkus Pak lima bungkus nanti saya bayar bawa pulang ke rumah istrinya nanya kok banyak betul mas untuk kita di rumah satu saja yang empat lagi dan yang kau udah poligami tidak mau kau yang pertama dan terakhir yang empat lagi untuk siapa ada tetangga kita di samping sudah tua suaminya meninggal bagi ada tetangga kita anak yatim bagi di depan itu ada orang susah bagi yang belakang empat tetangga kita yang beli Bapak yang ngantar i ibu jangan Bapak yang ngantar nanti Bapak yang ngantar ke anak yatim rupanya maknya cantik masalah Ustadz somat ada yang ngadu dari bontang sejak Ustadz pulang selama kemarin suami saya rajin sedekat sebulan sampai tiga kali ke rumah janda muda biar gara-gara Ustadz somat ini saya juga yang salah akhirnya semua emak-emak muda kunjuk rasa jangan ceramah ke bontang Ustadz somat jangan turun ke bontang akhirnya saya pun dideportasi dari bontang ya Aduzubillah sebab itu semua musti yang kita ambil ini yang baik-baiknya saja Insya Allah Amin Ustadz tadi lihat di sana tuh lihat apa? lihat jam tadi saya ceramah jam 13 jam 13.23 sekarang jam 14.12 saya ada waktu 10 menit lagi cepat betul waktu berlangsung di bontang saya harus ceramah 60 menit tapi kalau surat pertanyaannya sudah ada saya akan jawab biasanya saya ceramah di mana-mana sesuai satu botol 600 militer hari ini ada teh kotak ada yang minum ada yang mungkus nampaknya sampai asan-asan ini kata yang lapar cepatlah Pak Ustadz udah melilir tim Pak Ustadz kenapa nggak niat puasa aja tadi Ustadz somat masyarakat bontang bil khusus komplek perumahan badak LMG luar biasa jam 8 tadi mereka sudah datang di sini Pak Ustadz jam 7 kenapa cepat betul datang salah jadwal semua yang datang di awal tadi tetap dapat pahala ikhtiqah Astagfirullah Raba al-baraya astagfirullah Al-Fatihah Aku tak layak masuk dalam surga janatul firdaus Walaa aqawaa alannaril jahimi Tapi aku juga tidak kuat masuk dalam neraka Ya Allah Dhunubimithlu'adadirrimadir Dosa aku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di laut Ya Allah Tapi aku yakin Engkau mengampun segala silap, salah, dan dosa Begitulah Bapak Ibu nanti bangun di tengah malam Minta ampun kepada Allah Karena kita ingin banyak silap, salah, dan dosa Usalli sunnat dan tawwad meraqa'antai Laih ta'ala Habis itu istri Ilai minat Ininya pun bangun Abang nangis kenapa? Banyak dosa kuadindah Dosa apa? Kita gak pernah pacar Sama yang lain Cukup lah antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak perlu kau ceritakan Ini diceritakan pula di internet Di Facebook, di Twitter, di WBM, di Whatsapp Akhirnya Hanya-hanya menjadi keramaian Cukup antara kita dengan Allah saja Maka menangis di hadapan tahajud Kalau ada undangan Undangan Iktikaf bersama Di komplek LNG Bada Maka datang malam-malam Ustaz Arifin Ilham Ustaz Akhim Kiai Haji Pulad Karena saya dengar disini Setiap bulan ada Ustaz Nasional Setiap bulan Ustaz Nasional diundang Artinya apa? Beruntung orang kerja di Bada LNG Dunianya hasanah Akhiratnya Gajinya banyak Hidupnya nyaman Tentram, adem, ayam Dan di akhirat pula nyaman Maka tidak ada alasan Untuk orang Bada LNG Tidak beribadah Hei pegawai Bada LNG Ya Kenapa kau masuk neraka? Duitmu banyak Tempatmu kerja nyaman Disana ada pengajian Ustaz-ustaz datang Kenapa kau tak pengajian? Tidak ada alasan Mungkin perusahaan lain Orang susah sholat Masuk SMS ke saya Ustaz Sawad Apa hukumnya sholat di WC? Ente mau ngetes ilmu saya Ente nanya aja macam-macam Kalau ente cuma ngetes Saya gak mau jawab Ustaz Sawad Saya kerja di luar negeri Supervisor Saya kejam Saya gak boleh sholat Maka saya masuk ke WC Pura-pura kenceng Saya bergelar tisu Saya sholat di WC Mengeteskan mata saya Membaca Saudaraku hanya mencari Sesuap nasi di luar negeri Perlu sholat di WC Ustaz Sawad Gimana hukumnya? Saya nyuci babi Tiap hari nyuci babi Tiga kali Babi pagi Babi siang Babi malam Mencemakan obat Apakah saya mesti cuci tangan dulu Sama pakai air tanah Ente mau ngetes-ngetes ilmu saya Jangan gini kalau nanya Ustaz saya kerja di luar negeri Habis jadi kuli Cari makan Anak di rumah Suami saya kabur lagi Cari di yang lain Ini sekarang menderita Kerjamu apa? Pembantu rumah tangga Dan saya mesti mencuci babi Habis itu gimana? Meneces air mata Saya jawab Kau ambil air tanah Kau campur dengan botol Habis itu kau siram tanganmu Kau siram dengan air suci Enam kali Air tanah satu kali Sholatlah engkau Nanti kau cuci lagi babi itu Kau buat lagi yang sama Sampai modalmu tercukup Pulanglah ke kampung halaman Belilah tanah Tanamlah padi Buatlah kerja yang halal Ini saudaraku Adam Ayam Indah Mudah-mudahan dengan pengajian ini Bertambah berkah rezeki masyarakat